Intro Yo, hello, what's up guys? ketemu lagi sama gue di squad, Deka hari ini kita bakalan bikin konten baru yang rupanya menarik yaitu adalah SBS sharing bareng squad oke untuk menemani pagi kalian atau malam kalian siang kalian yang lagi santai-santai kita bakal membahas berbagai macam hal yaitu yang terbaru di internet kita masuk ke pembahasan pertama sebelum masuk ke pembahasan pertama kita bila dulu, oke oke oke, oke minum minum iya 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 mungkin ini udah ada yang tau kita deketin lagi deh biar suaranya mungkin ini udah ada yang tau mungkin juga belum ada yang tau yaitu adalah kita mampus ke iya 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 masalah ini dulu gue masalah oke ya atau masalah problem gue dah wah iya problem gue yang keluar tuh nah mungkin mungkin tak ada yang tau mungkin belum ada yang tau yang belum tau baik kita kasih tau biar kita di SDS sharing bareng oke nah bagi hati-hati yang menunggu dulu nih yang menunggu tentang frozen kapan sih frozen keluar yang kedua karena udah ditunggu-tunggu kan kemarin ada frozen pertama yang yang lanjut memang mengacu kepada si Ana ya cerita ini mengacu kepada si Ana yang dimana dia didianati oleh pacarnya yang siapa gue lupa namanya nanti gue kasih tau oke dia itu dia nanti terus di gak sengaja dia itu berubah jadi S karena kakaknya maaf ya iya gue gak terlalu tahu banyak ya bagi adik-adik mungkin yang nonton gue pasti tahu sekali walaupun gak ngerti yang bahasanya gak ngerti bahasanya gak terlalu ngerti bahasanya tapi ada trial itu ada translatol translatolnya ada title-nya di bawah jadi adik-adik bisa nonton dengan nyaman nah trailer frozen 2 dibuka dengan Elsa nampak berdiri di tepi pantai yang tinggi ngapain Elsa disana mari kita tonton dulu trailernya sebentar oke kita tonton trailernya dulu sebentar oh iya berhubung banyak sekali yang namanya copyright di internet berhubung banyak sekali copyright di internet jadi bagi kalian yang pengen nonton trailernya link gue taruh di deskripsi di bawah oke jadi kalian klik aja terus nonton nah disini gue bakalan nonton tapi gue skip oke gue skip oke gue nonton dulu ya nanti film luar yang nonton mantep ya udah trailernya aja udah keren jadi udah memancing orang biar mau nonton padahal nanti awan bulanya gak ada di mau waktin ini ya pasti lah lain lah sebenarnya ini udah klimaksnya langsung iya jadi orang luar gitu jadi orang merasakan memang ngapain masih dia nih dikombak juga tapi pengisi suaranya masih yang lama ya masih yang lama masih yang lama iya lah jangan saling berlupa-lupa kalau misalnya jangan saling berlupa-lupa kontraknya pun masih yang dulu ya back soundnya mantep hangenin banget ya oke kita lanjut ke pembahasannya masuk ke pembahasannya nah disini Elsa terlihat berdiri di tepi kombang-kombak yang besar ya kan tadi kita udah liat dia udah berdiri di tepi ombak yang besar habis itu dia mencoba untuk menyebrangi lautan waduh keren banget cuy dengan kekuatan esnya yang spektakuler dia mencoba menyebrangi ombak kalau gak salah di pengendalian esnya di frozen pertama juga udah itu ya di tengah-tengah film udah kita nya udah bisa ngendalin kan ya sudah di pertengahan film di perawatan pertama udah bisa ngendalin kan ya jangan peran kenapa kami bisa tahu karena kami nonton juga iya jadi karena kami nonton juga cuy aman aman jadi kelihatan kalau kami juga menunggu kami sangat menunggu oke nah disini dia menyebrangi lautan akan tetapi ombak tersebut sangatlah besar sehingga Elsa tidak sambung untuk menyebrangi lautan tersebut oke itu gatel nih sorry sorry guys gondong gatel gondong gue sorry ya ini kata gue nyalain jipas nih kalau ada kayak suara gitu tapi nanti gue usahain gue hilangin teman karena ombak yang terlalu besar Elsa yang sedang membuat pijakan untuk menyebrangi akhirnya pijakan tersebut rata dan dia kajik supaya gari terus sementara itu telit tampak disana anak sendirian anak adiknya dari Elsa itu sendirian di dalam di dalam istananya oh iya sebelum lanjut nih gue mau bilang ke kalian ini bukan spoiler ya ini bukan spoiler tapi ini trailer oke ini yang hanya kami memberitahukan trailernya saja bukan spoilernya jadi kalian gak usah takut ah nonton ini nanti tau spoiler nanti tau duluan gak seru gitu ini bukan spoiler tapi ini trailernya tapi kita mau terangkan aja gitu oke di awalnya berada di sebuah balkor kemudian terlihat memanjat sebuah tebing yang melupi dan melompat tadi bisa dilihat sendiri di trailernya ada adik atau abang-abang atau kakak-kakak yang bisa dinonton kalau misalnya udah liat trailernya mungkin gak tau adik-adik terlihat seperti di depan balkon terheran-heran ada keping-kepingan keping-kepingan salju gitu keping-kepingan es di depannya habis itu dia terlihat memanjat tebing dan melompat pasti penasaran apa yang dilakukannya kenapa dia melompat tebing gitu gak ada yang lain yang dilompatinya gitu oke gambar selanjutnya memperlihatkan Christoph atau Jonathan Groff yang diperangkat oleh Jonathan Groff Christoph mengendarai music atau rusa rusa nya yang bernama Sven rusa nya itu ya kayak ngerti manusia kalau di di suatu tempat dengan rombongan rusa lain tadi kita bisa liat sendiri trailernya gue udah liat kalau disana rusa nya itu berlari bersama-sama ada temennya Sven banyak sekali nah itu kita penasaran kenapa bisa ada rusa lain disana sedangkan di episode pertama browser itu gak ada sama sekali rusa lain baru kali ini ada rusa lain selain Sven dan rukanya sama semua iya mukanya sama semua kebiasaan di mukanya sama semua cuma diubah dikit-dikit ada pula adegan di mana Elsa berusaha memadamkan api api di sekelilingnya di sekelilingnya dengan bersama kolas itu berusaha dipadamkan apakah ada orang lain yang mempunyai kekuatan arti atau mungkin gini loh gini kan Anna sudah mempunyai pasangan yaitu Christophe ya Christophe Elsa kan belum ada karena di proyek utama dia bilang setiap laki-laki yang mau bertentangan dengan dia kan beku kata dia jadi menurut gua menurut gua menurut gua kira-kiraan gua aja mungkin ada pengendali api tapi laki-laki siapa tau kan oke siapa tau kita tunggu aja di episode Frozen kedua yang akan tayang November tahun ini siapin budget kalian buat ke bioskop oke sorry banget gua gak tau kalau gua bisa nonton atau enggak karena gua tinggal di daerah disini ada bioskop gua gak tau tapi di daerah lain ada bioskop di perkotaan sana jauh sekitar 6 jam juga kesana jadi gak tau juga gua bisa nonton atau enggak sampai berarti jadi untuk kalian yang kesempatan ya jangan hilangkan jangan hilangkan karena kami disini belum tentu bisa nonton karena kami disini belum tentu bisa nonton dan kami hanya menunggu gratisannya di internet dan itu akan keluar dari tv karena itu bakalan keluar sekitar tahun atau berapa bulan selanjutnya gitu loh jadi masih lama jadi bagi kalian yang bisa nonton maka tonton jangan sia-siakan kesempatannya oke bagi adik-adik apa-apa kakak-kakak yang sebarang non-proud dan kemarin yang seru banget nonton projen 1 dikak tunggu-tunggu projen 2-nya seperti kami coba makanya nontonlah di bioskop-bioskop terdekat oke lanjut ke pembahasan selanjut yang selanjutnya juga keren nih bro udah dikit lagi bahkan kayaknya julie eh julie julie nah apa nama filmnya break stuber itu juga salah satunya ada itu kita tuh kebanggaan kebanggaan kita nah beralih dari oh iya gue baru bilang tadi kalau kita kutip dari ini ini suryamalang kita kutip dari suryamalang.com kalian bisa baca-baca sendiri disana kalau kalian belum puas kita membahasnya oke lanjut ke film stuber nah beralih dari mancanegara Hollywood atau Disney kita beralih ke film action yang asli real oke ini bukan Indonesia juga dia bukan nasional juga tapi-nya nah tapi yang kita banggai disini ada bintang dari Indonesia guys nah bintang ini kita kasih clue sedikit ya bintang bintang film ini dia sangat ambil di bidang silat nah jadi persilatan Indonesia udah dipandang oleh orang luar atau oleh film-film Hollywood sudah dipandang oleh film-film Hollywood persilatan Indonesia bayangkan persilatan Indonesia udah oh iya dia pertama kali terkenal di film Star Wars tuh pasti kalian tahu ah iya dia kelihatan di sedikit serisnya bukan yang gondrong ya bukan yang gondrong yang gondrong kalian pasti tahu lah itu siapa ya nah sedikit aja sedikit aja dia ada muncul cuy oke dia ada muncul sedikit di Star Wars bayangkan di Star Wars film kebanggaan semua laki-laki gak semua mungkin ada yang gak suka mungkin yang nonton adalah bapak-bapak kalian karena karena itu film sangat lama udah lama kali oke film super rencananya akan tayang pada bulan Juli tahun ini sekarang Juli bulan udah akhir besok udah hampir akhir bulan ini udah akhir bulan cuy gue rekati pas tanggal 30 30 udah akhir bulan bulan besok Juli tapi kita tunggu kepastian tanggalnya disini gak ada kepastian tanggalnya kalau di ini kayaknya udah ada gak tanggalnya kalau di cek di senelanya iya kalau kalian cek di bioskop besok terbetak kalian mungkin udah ada tanggalnya tanggal rilisnya jadi cek aja sendiri oke film super akan dibintangi oleh aktor Indonesia yang bernama Iko Wise siapa yang gak tahu Iko Wise sih Iko Wise itu ibaratnya Jack Kitchen Indonesia mantap Jack Kitchen Indonesia beda haliran cuma beda haliran cuma penuh cuma kalau ini dia itu persilatan Indonesia mantap sebelum kita lanjut ke babok selanjutnya lagi kita mau nonton trailernya dulu aja oke kalian yang mau nonton trainer-nya atau yang udah nonton bisa langsung nonton lanjutin cuman kalau yang belum nonton kalian bisa nonton dulu link gue taruh di deskripsi di bawah oke lanjut kita nonton dulu gue bakalan skip di bagian sini ya skip kayaknya mantap ya oh oh ini uber-nya ceritanya ya mandara uber-nya oh nama pemandaranya skip oh dia detektif iya ngomong-ngomong katanya pegifta film ini produsernya katanya itu dia itu biasa biasa itu komedi kayaknya bakalan gak-gak sedikit lucu oke selesai kita nonton trailer dari stuber kita lanjut ke pembahasan Iko Ues disini mengambil peran serian kenapa terima kasih oke Iko Ues sendiri disini mengambil peran dengan nama yaitu Teijo ada Teijo jadi sebenarnya kalau dibaca jadi Teijo gitu Teijo Teijo aja memang Indonesia sekali ya memang Indonesia sekali yang belum diketahui akan menjadi peran penting maupun tidak tapi kalau dari trailernya bagi yang udah nonton atau belum saya cek disini kalau yang udah nonton pasti lihat kalau disitu si Iko Ues ini menjadi peran seperti penjahat dia melawan detektif ini pasti penasaran kan Iko Ues biasanya jadi protagonis terus jadi pahlawan disini dia jadi penjahat film stuber dibintangin oleh banyak aktor besar Hollywood sayangkan Hollywood seperti kalian pasti tahu yaitu Dave Bautista atau Dave Batista yang kita bilang Batista siapa sih yang gak tahu Batista dulu mungkin siapa yang pernah main rental atau main PS2 waduh ketahuan umur kalian kan sama dengan kita umurnya karena Batista ini adalah pemain Smackdown Smackdown atau pemain Wii w apa gitu gue lupa pokoknya dia pemain Smackdown yang biasa kita mainkan di playstation dia pernah berperang di Guardian of the Galaxy kalau kalian tahu dia sebagai yang patah kayak God of War mirip God of War jadi dia kayak ada merah-merah gitu badannya ada merah-merah badannya masalah masalah badannya gede juga teman lebih gede drop kalau masalah otot habis itu ada juga Karen Gillan yang ada di Guardian of Galaxy juga gue enggak tahu Karen Gillan itu di Guardian of Galaxy dia yang mana kalau enggak salah yang hijau itu bukan gue enggak tahu nanti kalian periksa sendiri kalau gue ada salah kalian bisa komen di bawah itu siapa karena aku enggak jujur aja sampai detik ini kok belum nonton Guardian of Galaxy gue cuma nonton Avengers aja lanjut ada juga Kumal Nanjian Kumal Nanjian oh ini dia pernah berperan di Central Intelligence di Central Intelligence gue belum pernah nonton film gue enggak tahu kumal kumal Nanjian oh kumal Nanjian mungkin yang sebagai supir ini ya oh iya di sini sudah terlihat in theater Juli tanggal 12 di sini terlihat Juli tanggal 12 nah dibalik judulnya stuber itu kenapa bisa stuber bisa dijelaskan Rai stuber itu karena ada yang dua kata kuat ini kuat ini stuber itu dari dua kata tadi kita lihat di trailernya kan yang pengen 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 ubernya itu kan di stopin sama si David yang Batista eh David kita ngomongnya Batista aja Batista dia kan di stopin sama Batista kan nah dia kan di dalam mobil kan kedalan namanya Stu nah ternyata stuber itu arti kata dari stu uber berbangga uber masuk dalam film cuy bayangin jadi si supirnya ini yang bernama Stu yang diperangkan oleh Kumail Nanjiani Nanjiani dari namanya kayak orang india kayaknya india kalau kelihatannya Nanjiani Kumail Nanjiani nah dia itu berperang sebagai Stu yaitu si supir uber yang dinaiki oleh si Dave Batista si Dave Batista ini terlihat di dalam trailernya dia buru-buru entah mau kemana yang jelas dia buru-buru abis itu dia nunjukin kalau dia adalah seorang detektif film film snubber ini juga disutradarai oleh Michael Dowsie 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 D-d-d-d-d-d oh pokoknya gitulah gue susah menyebutin ya Michael Dowsie salah satu sutradara ternama Hollywood pada film bertema comedy disini kalian mungkin nonton ya wah film action bosen gitu-gitu aja tembak-tembakan habis itu pukul-pukulan kekerasan isinya ini enggak cuy ada juga comedy-nya jadi ibaratnya kata dia itu film Deadpool generasi Deadpool film stumber ini bercerita tentang si Dave Batista atau Vic Vic yang disitu namanya Vic V-I-C V-I-C yang berperan sebagai detektif semi-detektif yang menyewa sebuah uber uber yaitu yang dikenari oleh si Kumail Nenggirani yaitu Stu namanya adalah Stu yang dikemudikan oleh Stu yang akan melakukan pertualangan nah melakukan sebuah pertualangan seru yang diwarnai aksi senjata api atau kekerasan jadi bagi kalian ini adik-adik yang gak sanggup nonton nonton dara-dara gitu atau sebaiknya jangan dululah ya bagi adik-adik yang dibawa humor jangan dululah nonton kayak gini karena ini berisi tentang senjata api dan kekerasan gue takutnya kalian gak ada dihirus semua sinopsis dari film Stuber nah ini gue jelasin singkat aja ya jadi biar gak dibilang kalau ini adalah spoiler bukan ini bukan spoiler ini adalah trailer seorang pengurian uber yang santun santun dia sopan bernama Stu di perangkat umail yang membawa seorang detektif Fitch 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 kita panggilnya Fitch yang diperankan oleh seorang pemain Smackdown Batista Batista disini udah keren ada dengot-denggotnya udah agak kayak bewok-bewoknya gitu terus ada rabutnya yang disisir ke belakang dulu dia botak kalau gak salah ya di BIT ya kan di pemain Smackdownnya dia botak sekarang udah berambut disisir ke belakang dengan bewoknya yang mantap disini berarti dia seorang detektif yang menyuruh si Stu buat nganterin dia cari seorang teroris tapi anehnya disini sendirian cuy detektifnya sendirian gak nyanggup nyewa detektif lain wadaw kasihan malah jadi supir uber yang jadi organa wadaw si Stu tercebun 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 ya cebun oke pembahasan ini sinopsis ini kita ambil dari laman tribunstyle.com kalian bisa cari sendiri Stu tercebur dalam keadaan ini dan memaksanya ke dalam sebuah cobaan yang mengerikan ya bayangin aja cuy masa supir uber terus tadi di dalam titernya kalau kalian nonton tuh dia dikasih pistol bayangkan yang biasanya megang spear doang bulat sekarang megang pistol kayak gimana keseruannya gua juga menanti nanti itu mengerikan gimana dia harus menjaga akal sehatnya dan menjaga dirinya agar tidak terluka karena disini banyak kekerasan dan tembak-tembakan yang pertama kali dia lihat bayangin aja supir yang santun yang santun terjebak karena sewa detektif karena ya karena juga koponisian gak sambut bayar detektif lain detektifnya cuma satu buat justa doang bahkan Stu ingin tetap mempertahankan peringkat tinggi demi karir uber bayangkan meskipun dia kena bencana tapi dia tetap ingin mendapat ibaratnya bintang 5 ya kalau dalam ini ya bintang 5 di dalam uber gitu loh jadi jadi sopir terbaik lah ibaratnya oke disini kita bakalan menjelaskan pemain-pemainnya dengan nama-namanya nama-namanya di film yaitu Karen Gillan yang berperan sebagai Maurice Maurice tapi tadi gue gak liat Karen Gillan itu yang mana gue juga sebenarnya kurang tahu juga tapi dia sebagai Maurice tapi laki-laki lah yang Maurice ya apa yang tembak aja oh iya mungkin yang ditembak tadi Maurice pokoknya dia sebagai Maurice nah oke Dave Batista itu gue si Iron Dave Batista yang berperan sebagai Vic dan ada dua lainnya dua lainnya yang akan dibajakan oke siapa cu dua lainnya dua lainnya ada Stu yang si umel yang 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 semananya sebagai Stu dan itu di Uber tadi ya sama yang terakhir itu di GoWaze sebagai Sting Joe Artis Indonesia masuk ke dalam film Hollywood berarti persilakan Indonesia udah dipandang oleh Hollywood kalau itu adalah seni bilah diri yang menurut Hollywood atau menurut orang luar itu menarik selain Kung Fu nah mungkin suatu saat Jackie Chan bakalan ada ini ya ada bekerja dengan si si di GoWaze dia ya bisa-bisa karena ini udah terkenal jadi di Hollywood apakah perfilman Indonesia tidak sanggup punya di GoWaze atau IKUW sendiri yang tidak menerima ajakan dari film Indonesia atau film Indonesia udah buntu untuk bikin film-film action jadi film romance drama iya drama semua romance horror horror yang itu itu aja tapi uniknya kemarin ya tahun 2018 apa ya yang kan muncul nih horror danur danur iya nah habis muncul film horror satu tiba-tiba muncul gila film horror gila gitu kesan Indonesia kayak gitu tuh film biru udah muncul film horror yang lainnya ikut-ikutan horror kalo gimana gak horror itu penjaga biosop horror semua isinya horror horror dan horror horror aja semua nah kalo gak horror romance romance semua iya mulai dari Dylan kemarin yang paling renar gila yang di apa di remake di remake di buat ulang oleh sutradara indonesia kan emang film indonesia kan di buat ulang dan ada juga preman pensiun yang dibikin movie-nya kemarin ya kan preman pensiun dan ada juga film yang di adaptasi dari game indonesia yaitu adalah great out siapa yang belum nonton ayo udah gak ada sih kayaknya di biosop download aja download aja udah keluar di skill status kebanggaan karya tontonnya di wokas kawasan 1 lk21 itu layar kaca itu sangat terkenal tapi kalo gak salah layar kaca 21 film indonesia gak ada ya udah gak kalau deh ya kalian cari aja kalian cari aja sendiri nah Pokoknya film-film ini, stuber ini udah dilihat di teater pada Juli tanggal 12 Disini kelihatan Juli tanggal 12 Berarti awal Juli ya Oke Nah, disini dalam teater Juli tanggal 12 Itu keluar stuber Di bioskop terdekat atau di bioskop tercinta kalian Kalau ada kesempatan dan ada lagi ada duit Nontonlah sebelum film itu habis Atau kalian pengen irit sekali Kalian takut duit kalian keluar spesial saja Kalian bisa tunggu seperti kami selama setahun lebih Seperti kami selama setahun lebih Menyedihkan Masarnya kita nonton 25 nih Kita pergi ke bioskop tuh 150 Iya, kalian bayarkan dari sini Kalian berhasil 150 Belum di sana itu naik angkot juga Gitu loh Pengeluaran juga sekitar 10 ribu Kita nonton jadi 160 ribu Nontonnya sekarang 35 Di hari biasa 35 Di hari ribur 45 atau 50 Nah, ya sekitar habis 200 ribu gitu Buat nonton satu film Buat nonton satu film Bayangkan Kalian nonton satu film Cuma ngeimbangannya yang paling besar 75 lah Kalau yang premier Gue gak tau enaknya premier atau enggak Gue belum pernah coba yang premier Katanya terusnya bisa di sini Iya, katanya bisa di sini Tidak, doang katanya Katanya Karena kita belum pernah masuk Rahal banget Gitu loh Sama aja duduk juga Nonton Akhirnya nonton juga Kecuali dia nonton gitu Pakai TV masing-masing gitu Di muka gini Atau pakai PR Baru Baru Itu mantap Jadi enggak Ini nonton Nonton biasa Nonton sama-sama nonton Cuma beda kurus Katanya Kalau masalah dingin AC Itu sama aja Menurut gue Bahkan gue ada kedinginan Di dalam bioskop Gue pernah ke bioskop Meskipun kita di daerah Gue pernah ke bioskop Nih Mak-mak-ne Nanti dikiranya Gue gak pernah ke bioskopnya Gue pernah ke bioskop Itu dinginnya lumayan cuy Mendingnya lumayan Soalnya peraturnya itu udah lumayan Menurut gue Nemen gue pada pakai jaket Gue enggak Karena gue emang suka aja Kalau dingin-dingin Kayak gitu Gue suka Karena di daerah itu Dingin juga Kayak di AC Kalau pagi-pagi Mantap Udaranya juga segar Nah Kalau ke bioskop Kalian pasti mesen Yang namanya Popcorn Iya Iya Popcorn Gue heran Kenapa bisa popcorn Di sana mahal Sedangkan di luar-luar Tapi gak boleh Bawa dari luar Ding Licik ya Licik sekali ya Oke Nah iya Di balik film Stuber Ada Konflik Di Di aktor Iya Di Kowesnya Aktor Indonesia Yaitu Di Kowes Apa sih Apanya Kendalanya Di Kowes Jadi gini cuy I Kowes itu Ibaratnya Apa Mendapat Penyakit ya Sakit ya Dia sakit Kayak Tadi kan Di trailer kan I Kowes Diwarnai Rambutnya Nah Iya Di trailer kan Dia jelas Diwarnai Rambutnya Nah Dia disitu Penyakitnya Jadi Rambutnya itu Gak bisa diwarnai Cuy Sekali diwarnai Rambutnya itu Bakalan Merasa Kayak Gilung-gilung Gitu Apa sih Nama penyakitnya Kalau gak salah Coba Sebenar ya Kalau gak salah Nama penyakitnya Itu Oke Di sini I Kowes sampai Masuk rumah sakit Gara-gara Bleaching 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 Rambut Oke Karena Kewarnaan Rambut I Kowes Atau I Kowes Bercerita Bahwa Ia sempat Dilarikan Ke rumah sakit Sekolah Rambutnya Diwarnai Atau Bleaching Jadi Bagi kalian Yang gak pernah Warna-warnai Rambut Sebaiknya Jangan Coba-coba Buat Warnai Rambut Karena Kalau udah Sakit Itu Kalau kalian Punya Penyakit Kalian Belum Cek Kalau Kalian Punya Penyakit Itu Bakalan Lebih Parah Mungkin Biayanya Lebih Besar Daripada Kalian Beli Pewarna Rambut Pewarna Rambut Cuma Rambut Rambut Kalian Bleaching Sampai Jutaan Waduh Habis Duitnya Buat Bleaching Makanya Jangan Sekali Kali Coba-coba Itu Menurut Kami Tapi Setara Kalian Sendiri Karena Kesehatan Diri Kalian Ada Di Kalian Sendiri Oke Namun Eco Waste Menderita Migraine Yang Teruntung Hilang Saat Shooting Stuber Bayangkan Di Saat Shooting Kalian Bisa Lihat Tadi Kalau Aksi Dia Memang Lantap Sekali Tapi Dia Menahan Migraine Bayangkan Menahan Migraine Di Kepalanya Karena Bleaching Rambut Itu Nah Hayal Kan Kalau Sudah Kena Penyakit Kayak Gitu Bakal Susah Buat Berakultitas Pastinya Pastinya Usut Penyak Usut Ternyata Miko Mengalami Penyakit Kepala Akibat Infeksi Pada Pulit Rambut Yang Disebabkan Proses Blecing Jadi Jangan Ada Yang Blecing Rambut Karena Bahaya Dan Itu Bisa Membuat Rambut Kalian Buken Rambut Kepala Kalian Tentara Penyakit Kayak Ico Us Kan Jadi Kalau Gue Ada Baca Kalau Dia Sentuh Rambut 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 Jadi Selama 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 Suiting Disini Dijelaskan Selama Suiting Ico Us Harus Minum Obat Memakai Obat Obat Obatan Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Buken 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 Yang Pernah Gue Baca Di Land Today Apaya Kalau Land Today Katanya Di Ini Gue Tau Kan Yang Pemain Bola Kalau Cinder Di Bintang Oh Iyak Buat Menghilangkan Migret Mungkin Ya Jadi Pada Reis Batu Lo Iketin Di Kepala Gitu Ada Nonjolnya Disini Lo Suiting Kan Kaya Erang Juga Salah Fokus Ke Atas Nah Makanya Itu Coy Apakah Yang Apasih Gue Lupa Pokoknya Pemain Bola Yang Disemprot Dingin Rasanya Gue Pernah Coba Soalnya Yang Belum Pernah Coba Waduh Main Bola Sengajakin Biar Coba Nah Dilarikan Rumah Sakit Sehabis Proses Breaching Rambutnya Karena Ada Infeksi Di Kulit Kepalanya Dia Harus Memakai Kaya Semprotan Itu Harus Makan Obat Setiap Saat Selama Suiting Kalian Tau Segir Proses Suiting Itu Masa Bentar Ada Yang Sampai Setahun Ada Sampai Berbulan Bulan Bayangin Aja Kalian Harus Makan Obat Terus Pakai Semprotan Selama Suiting Pasti Berat Sekali Terutama Dia Kan Actor Action Ya Actor Kerasan Kaya Hokus Tidik Itu Susah Sambil Nahan Sakit Gimana Mau Fokus Kan Kita Ajak Sandung Atau Pojokan Pintu Kan Kaki Kita Udah Pincak Sampai Karmar Ini Nggak Sakit Di Kepala Bayangkan Ikren Selama Suiting Oke Habis Sudah Tapi Katanya Sih Itu Kan Dia udah Minta Izin Terus Akhirnya Ke dokter Suntik Dua kali Nah Tuh Soalnya Awal Sakit Benar-benar Sakit Banget Jadi Suntik Dua kali Pas Dizin Ke dokter Jelas Jelas Dikasih Izin Karena Harusnya Sutradaranya Memang Bertanggung Jawab Atas Akkornya Ya kan Iya Benar Oke Habis Sudah Pembahasan Kita Kali Ini Hanya Dua Film Yang Kita Bahas Kali Ini Mungkin Selanjutnya Kita Makan Bahas Yang Lain Tentang Membahas Game Atau Kabar-kabar News Yang Masih Baru Di Kalangan Artis Artis Atau Di kalangan Youtuber Youtuber Indonesia Oke Cekup Sekian Dari Program Acara SBS Share Bareng Squad Kita Sharing Sharing Tentang Pengetahuan Pengetahuan Atau Film Film Ya Semual Yang Kita Sharing Ke Kalian Semua Oke Yang Terutama Dari Kalian Untuk Membantu Channel Ini Adalah Jangan Lupa Yang Paling Pertama Nih Paling Pertama Yaitu Subscribe Guys Subscribe Ya Subscribe Abis itu Apalagi Cui Selain Subscribe Like Dan Share Jangan Lupa Subscribe Like Juga Di Like Jangan Yang Kebalikan Like Yang Begini Ya Bukan Yang Kebalik Ya Gini Ya Gue Cuma Ngasih Tau Waktu Tau Ini Apa Nih Oh Yang Ini Jempol Atas Sampai Kebawah Gini Sampai Kebawah Gini Kan Keren Gini Gitu Malah Tau Nggak Ada Ada Nggak Tau Ya Lupa Di Like Di Comment Juga Kalau Kalian Punya Penyapat Yang Tentang Tadi Apa Dapat Atau Salah Kalian Koreksi Sendiri Oke Kalian Tinggal Comment Di Mana Kalian Salah Jadi Kami Bisa Tau Dimana Salah Kami Oke Terus Subscribe Like Jangan Lupa Juga Dinyalakan Lonceng Notifikasi Kalau Kalian Subscribe Bakalan Ada Lonceng Di Sebelah Nah Lonceng Nyalain Dinyalain Biar Kalian Tau Info Selanjutnya Dari Squad CH Karena Squad CH Buat Conten Game Atau Konten Kayak Gini Tapi Squad CH Banyak Konten Apa Ada Baiknya Mantap Keput Tangan Oke Mohon maaf Kalau kami Berdua Ini ada Salah Kata Atau Salah Tingkah Yang Kalian Kurang Terkena Kalian Oke Mana Tau Ada Yang Gak Senang Dengan Perkataan Kami Atau Tingkah Kami Mohon Dimaafkan Terus Juga Jangan Lupa Saksikan Selanjutnya Dari SBS Karena Ini Episode Satunya Itu Bapu Kami Dengan Cara Subscribe Yang Banyak Mantap Di Saat 1000 Subscriber Nanti Gue Bakalan Ada Q 8 8 Mungkin Di Antara 2000 Atau 3000 Nanti Bakalan Ada 8 Mungkin Sanya Nah Makanya Subscribe Cui Subscribe Yang Banyak Oke Cukup Sekian Kami Memberitahukan Sharing Sharing News News Terbaru Enggak Terbaru Juga Mungkin Kalian Tahu Yang Mending Kita Sharing Kita Ngobrol Ngobrol Oke Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Malam Bagi Kalian Semua Salam Skuat See you In the Next Video Bye 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 Yeah 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 Terima kasih telah menonton